Aduh, gimana ini? Tolong, eh tolong, eh tolong Ketemu lagi guys dengan kita tentunya Dengan kabar dan info terbaru Kesayakan kita semua, Lesti dan Willard Di malam hari ini Padahal bisa dibilang Intensitas gue ketemu lumayan sering Hampir setiap hari Ya Usai beraktivitas keduanya Sama-sama syuting Dan di malam hari ini Kabar yang cukup mengembirakan Seperti mana Willard sampaikan sebelumnya Bahwa Lesti ternyata Menemani pujaan hatinya Di lokasi syuting Hal itu tampak ketika ayah Kejora Foto dengan emak-emak Lesti Begitupun si dede Yang juga mengawadikan Momen saat menemani Sang doi Di lokasi syuting Apalagi emak-emak Lesti Yang lincah banget itu Juga bersuah foto dengan deri Kemudian si ayah Si ayah kejora Juga mengungkap Keberadaannya Yang lagi ada Di lokasi syuting JBB Tentunya untuk Men-support Calon mantu Kesayangannya itu Yakni Rizky Billard Di lokasi syuting Lihat saat dia sama Dengan Mpuati Ya terlihat kebahagiaan Ayah kejora yang Tersenyum lebar Saat ia menemani Sang Calon mantu Bersama Mpuati Dan Tentunya Kepalik kita Lesti Yang juga bahagia Tentu kita semua Pada seneng dan pada Demen Di malam hari ini Ternyata Usai Si Lesti Syuting JBB Dia Nemeni Sang Doi Support Sang Kekasih Untuk Ya Segera menghalalkan Hubungannya Gimana tidak guys Dengan Selalu support Si Doi Rizky Billard Tentunya Billard sendiri Akan Tambah Semangat Dalam bekerja dan berusaha Mengumpulkan Mengais Rezeki Demi Masa Depan Mereka Nantinya Ya Kita cukup Berbahagia Cukup Berbangga Melihat Kebersamaan Kekompakan Dari Ya Tak hanya Si Doi Lesti Tapi dengan Si Ayah Kejora Sendiri Wah Bikin Bilar Jadi Makin Demen Makin Seneng Dia Diperhatiin Tak hanya Sama Calon Bininya Guys Tetapi Juga Sama Calon Mertuanya Ayah Lesti Ayah Kejora Yang selalu Support Apapun Yang Dilakukan Oleh Calon Mantunya Yakni Rizky Rizky Bilar Tentu Kita Semua Pada Bahagia Sama Seperti Yang Namanya Rizky Bilar Bang Bi Juga Bahagia Ditemani Sama Si Doi Dan Ayah Kejora Calon Ayah Mertuanya Tentu Kita Semua Di Malam Hari Ini Super Duper Bahagia Melihat Kekompakan Mereka Melihat Ya Kebersamaan Mereka Keharmonisan Hubungan Satu Sama Lain Yang Hal itu Diungkap Sendiri Oleh Si Ayah Tentu Dengan Hal ini Memberikan Spirit Dan Semangat Serta Kita Semakin Semangat Untuk Mendoakan Kepel Kut Kita Terutama Bagi Kebahagiaan Mereka Menyongsong Masa Depan Di Hari Esok Dan Cerah Semoga Kisah Cinta Mereka Berakhir Di Pelaminan Dan Berakhir Dengan Indah Dan Juga Keluarga Mereka Semua Diberikan Kesehatan Kemantapan Hati Kekompakan Keharmonisan Dan Segala Macamnya Makanya Bagi Kalian Yang Masih Ragu Dan Ingin Kabar Terbaru Dan Terupdate Tentang Mereka Jangan Lupa Untuk Langsung Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Kalian Tak Ketinggalan Kabaran Info Terbaru Dari Kita Tentang Mereka Berdua Oke Itu Aja Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye 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 Terima kasih.